Assalamualaikum teman-teman apa kabar terima kasih sudah berkunjung ke nanonina media jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman kalian terima kasih kali ini saya mau berbagi tips tentang cara menyimpan jagung dalam kulkas agar awet dan tahan lama ini saya menggunakan teknik blansir ya oke teman-teman pertama-tama yang kita lakukan adalah menyiapkan jagungnya kemudian kita bersihkan dari kulitnya lalu kita cuci dengan air mengalir kemudian kita pipil atau kita iris bagian buah jagungnya untuk memudahkan ketika kita akan memasak ya jika teman-teman suka membuat jagung rebus bisa tidak perlu mengiris atau memipil jagungnya sesuai selera aja ya teman-teman lalu kita cuci kembali untuk mengurangi serat-serat rambut jagungnya kemudian kita siapkan air dalam panci atau wajan kita tunggu hingga mendidih setelah mendidih kita masukkan jagungnya lalu kita rebus hingga matang kalau jagung pipil seperti ini bisa sekitar 5 menit kalau jagung utuh bisa lebih dari itu ya teman-teman sampai matang saja lalu kita siapkan mangkuk dengan berisi es atau air es lalu jika jagung sudah matang bisa kita tiriskan dan langsung kita masukkan ke dalam es atau air esnya kita masukkan dengan segera sambil kita aduk-aduk hingga memendinginkan atau menghentikan proses pematangan jagungnya lalu kita siapkan kontener atau wadah kedap udara kita masukkan ke dalamnya dengan menggunakan sendok atau sutil berlubang seperti ini ya teman-teman untuk mengurangi atau mengurangi air dalam jagungnya lalu kita masukkan semuanya kita beri sedikit ruang antara jagungnya kemudian kita tutup dengan rapat lalu kita masukkan ke dalam freezer dan bisa kita gunakan atau kita ambil sedikit-sedikit sesuai yang kita butuhkan untuk memasak oke teman-teman mudah sekali bukan semoga bermanfaat infonya jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman lainnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati